Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai bakal calon wakil presidennya, Minggu, 22 Oktober 2023, malam. Pengumuman ini dilakukan usai semua Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju, Kim, menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baru saja Koalisi Indonesia Maju, Kim, kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Minggu. Sebelumnya, Partai Golkar mengumumkan secara resmi dukungan mereka kepada Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, yang diselenggarakan pada Sabtu, 21 Oktober 2023, kemarin. Berdasarkan hasil pertemuan dengan Ketua DPD tadi malam, semuanya konsensus mengusulkan dan mendukung Mas Gibran untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal capres RI, kata Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto, Sabtu. Usai resmi diusung, Gibran menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, 2 Partai Golkar dengan Prabowo. Adapun hasil rapat pleno ke-1 Rapimnas Partai Golkar mengusulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres, pendamping Prabowo Subianto. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo, kata Gibran di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu, 21 Oktober 2023. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Terima kasih telah menonton!